Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker, medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medkom, hampir 6 bulan bangsa kita dirundung pandemi COVID-19 atau virus Corona. Berbagai negara, termasuk juga Indonesia, tengah berupaya mencari cara yang efektif untuk menemukan vaksin agar virus ini bisa kita hilangkan selama-lamanya. Indonesia sedang mengupayakan namanya vaksin merah putih secara mandiri. Sampai di mana upaya ikhtiar menemukan vaksin merah putih itu? Sudah berapa persen? Kapan akan dilakukan uji klinis? Dan kapan siap untuk diedarkan atau disuntikkan kepada masyarakat di Indonesia? Dan berapa kapasitas yang bisa diproduksi oleh bangsa kita sendiri dengan vaksin merah putih ini? Sobat Medkom, akan saya ajak untuk berbincang selengkapnya dengan Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brojo Negoro. Ikuti perbincangan saya dengan Menteri Riset dan Teknologi. Yuk! Pak Menteri, apa kabar ini Pak Menteri? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, ini kita sudah hampir 6 bulan hidup dalam keungkungan pandemi COVID-19 ini. Lalu berbagai negara sekarang sedang berlomba untuk secepat-cepatnya menemukan vaksin, apakah itu vaksin ataukah itu juga obat. Nah, di Indonesia sendiri sedang dikembangkan riset tentang vaksin merah putih ini Pak Menteri. Sebetulnya apa ini yang pertama melatar belakangi dulu deh, vaksin merah putih ini terutama. Ya, terima kasih Pak Kohar. Jadi intinya adalah agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa menemukan solusi untuk masalah kesehatan dan sekaligus masalah ekonomi. Sehingga dengan adanya vaksin, kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih intensif lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mulai bangkit kembali. Jadi, maka vaksin merah putih ini kami putuskan untuk dikembangkan. Banyak alasan melatar belakangi itu, tapi yang pertama adalah yang perlu kita fahami bersama, Indonesia itu sudah punya kemampuan untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin. Nah, vaksin ini sendiri ini saya coba bagi dalam tiga tahap untuk bisa mendapatkan vaksin yang siap untuk disuntikan kepada masyarakat. Pertama adalah tahap pengembangan bibit vaksin. Ini yang menjadi penanda vaksin merah putih. Maksudnya, ini adalah vaksin yang bibit vaksinnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan isolat virus COVID-19 yang memang bertransmisi di Indonesia. Nah, kemudian tahapan kedua adalah dari laboratorium, istilahnya dari tahapan penelitian pengembangan seed vaksin, diberikan kepada produser vaksinnya. Ya, produser vaksin dalam hal ini adalah Bio Farma. Sebagai produsen vaksin saat ini satu-satunya di Indonesia. Dan terbesar juga di Asia Tenggara. Nah, tahapan produksi tentunya memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Saat ini Bio Farma kapasitas produksinya 100 juta ampul per tahun, dan tahun depan akan ditingkatkan menjadi 250 juta. Dan kemudian setelah fase produksi, fase yang tidak kalah penting adalah fase vaksinasinya sendiri. Yang tentunya akan memakan waktu dan juga harus diberikan dengan protokol yang cermat, ya terutama oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa kemudian kita memutuskan harus ada vaksin merah putih di luar vaksin-vaksin yang dikembangkan lebih dari 100 organisasi, baik perusahaan maupun negara, ya, di berbagai belahan dunia. Yang pertama adalah, tadi yang saya katakan, kita sudah punya pengalaman memproduksi vaksin. Baik itu vaksin polio, vaksin cacar, ya, maupun berbagai jenis vaksin lainnya. Baik yang seed vaksin yang dikembangkan di luar dan diproduksi oleh Bio Farma, maupun yang seed vaksinnya dikembangkan di dalam negeri. Terutama oleh lembaga EGMAN. Nah, kemudian kedua, lembaga EGMAN sendiri, sebagai yang melakukan penelitian mengenai seed vaksin ini, sudah berpengalaman meneliti virus corona sejak SARS. Ya, jadi sudah lama, meskipun tentunya vaksin COVID-19 ini adalah jenis vaksin corona yang berbeda. Tapi paling tidak, vaksin coronanya itu sudah sangat familiar, ya. EGMAN sudah sangat familiar dengan vaksin corona. Nah, ketiga, Indonesia itu negara besar, dengan penduduk 260 juta. Ya, sehingga ketika ada kebutuhan vaksinasi, maka kita tidak bisa memisalkan, oh kita hanya mau vaksin 20 juta saja dari 260 juta. Ya, tentunya ini tidak akan menelesaikan masalah, ya. Karena kalau vaksin itu tentunya diharapkan semua orang mendapat akses, sehingga nanti semua orang punya daya tahan tubuh, sehingga tidak ada khawatiran lagi akan terinfeksi COVID-19. Nah, karena kebutuhannya 260 juta, dan ada kemungkinan satu orang itu divaksinasi lebih dari sekali, ya tergantung kondisi daya tahan tubuhnya, tergantung bagaimana efektivitas atau efeksi dari vaksinnya, maka akhirnya ada kemungkinan kita memproduksinya di atas 300 juta ampul. Nah, kalau sudah di atas 300 juta ampul, maka tidak mungkin kita sekedar membeli vaksin yang sudah tersedia di luar. Karena pasti ada keterbatasan. Karena kapasitas produksi mereka juga ada batasnya, dan permintaannya kan berlomba dengan negara lain. Jadi, untuk kemandirian sangat perlu kita juga ikut mengembangkan vaksin COVID ini. Sehingga, pendekatan akhirnya adalah kita menggunakan double track. Track pertama adalah pengembangan vaksin merah putih, yang bibit vaksinnya dikembangkan di dalam negeri. Yang kedua, double track-nya itu adalah kita melakukan kerjasama dengan pihak luar yang memproduksi bibit vaksin, dan kemudian nanti biopharma yang memproduksi sesuai dengan kesepakatan antara biopharma dengan si pengembang bibit vaksin dari luar. Termasuk Sinovac dari China. Jadi, kira-kira itu Pak Kohar yang menjadi latar belakang dari vaksin merah putih. Nah, setelah latar belakang kan tentu saja kita ingin tahu masyarakat ini kan dalam kurun waktu yang 6 bulan bersama corona ini kan sangat menderita. Lalu, kemudian ada yang bertanya-tanya tentang kapan kira-kira vaksin itu selesai, vaksin itu tiba. Dan itu kan kalau bertanyaan dihadapkan pada waktu kapan, itu rangenya masih dalam target atau bagaimana Pak Menteri? Ya, intinya begini. Dalam kita mengupayakan adanya vaksin COVID-19, kita menganut 3 prinsip. Yaitu cepat, efektif, dan mandiri. Tadi faktor kemandirian sudah saya tekankan ya, bahwa untuk kebutuhan Indonesia yang begini besar, ya, mau nggak mau kita harus menyediakan paling tidak separuh dari total kebutuhan vaksin itu berasal dari vaksin yang dikembangkan di dalam negeri. Nah, kemudian faktor cepat juga menjadi penting. Karena kita tahu bahwa pandemi ini benar-benar sudah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian. Perekonomian praktis lumpuh di berbagai belahan dunia. Sehingga memang perlu ada solusi pamungkas yang namanya vaksin untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan dan masalah ekonomi pada saat yang sama. Ini yang, kalau pendapat saya, ini yang berbeda dengan obat. Kalau vaksin kan untuk preventif. Kita mencegah terinfeksi oleh COVID. Nah, berarti kalau ada vaksin, ya paling tidak kita tidak akan menderita COVID. Ya, itu kelebihannya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau obat, meskipun juga menjadi solusi, tapi kalau obat itu kan menyembuhkan yang sakit. Jadi, artinya masih mungkin orang mengalami sakit kembali. Dan tentunya ini tetap akan membuat pergerakan orang menjadi lebih terbatas. Karena dia tetap takut sakit, meskipun tahu ada obatnya. Karena itulah vaksin menjadi sangat kritikal. Nah, saat ini memang di dunia ini sedang ada perlombaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Tapi, cepat sendiri juga tidak cukup. Karena harus disertai dengan efektivitas. Atau istilahnya efekasi dari vaksinnya. Jadi, memang vaksinnya cocok untuk memerangi atau menjaga daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Dan dengan efektivitas, katakan, mendekati 100%. Jadi, artinya hampir pasti dia tidak akan terinfeksi COVID-19. Nah, tetapi mungkin yang Pak Kohar juga sebagai bagian dari media perlu sampaikan kepada masyarakat umum, bahwa di luar COVID-19, riset vaksin ini kan sudah berkembang untuk berbagai macam penyakit. Nah, perlu dicatat sampai hari ini, masih ada beberapa penyakit yang belum ada vaksinnya. Jadi, sudah dilakukan penelitian begitu lama, sampai puluhan tahun, tapi belum ada. Contohnya SIVH. SIVH itu hanya ada obatnya, tapi tidak ada vaksinnya. Kemudian ada Zika namanya, penyakit di Amerika Latin terutama. Itu juga belum ada vaksinnya. Ebola, kalau tidak salah, juga belum ada vaksinnya. Jadi, ada yang belum ada vaksinnya. Jadi, artinya penelitian mengenai vaksin itu biasanya memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena memang untuk bisa meyakinkan bahwa orang tidak terkena penyakit, itu jauh lebih susah daripada kita menyembuhkan penyakit. Preventif itu pasti lebih susah daripada yang sifatnya kuratif. Nah, kebetulan karena ini pandemi global, dan semua pihak istilahnya mau berkorban apa saja demi mendapatkan penangkalnya, maka tidak heran kalau lebih dari 100 institusi ini sekarang berupaya menemukan vaksin. Sebagian besar adalah pharmaceutical, jadi korporasi. Sebagian lagi yang negara inisiatifnya. Termasuk Rusia, yang Sputnik itu. Termasuk kita sendiri dengan vaksin merah putih. Dan juga yang saya tahu, Turki, yang juga mengembangkan atas nama negara. Nah, vaksin ini kita harapkan, kalau yang Sinovac itu kan harapannya, kalau uji klinisnya sukses di Indonesia, maka awal tahun depan, saya tidak tahu persis bulan berapa, tapi awal tahun depan barangkali sudah bisa diproduksi massal, dan Indonesia mendapatkan akses karena kerjasama antara biofarma dengan Sinovac tersebut. Untuk vaksin merah putih, saat ini perkembangannya 40%. Kita sedang menuju uji hewan atau mamalia. Sebelum nantinya bibit vaksin yang nanti sudah teruji dengan hewan tersebut, akan diserahkan kepada biofarma untuk dilakukan uji klinis. Dari tahap 1, 2, dan 3, sebelum nantinya kalau memang terbukti efektif, memang bisa menangkal COVID-19, maka tentunya bisa diproduksi dalam jumlah besar, setelah tentunya mendapat izin dari PEPOM. Artinya kan berarti, untuk tadi uji hewan tadi itu, kira-kira dalam waktu berapa lama lagi? Ya, uji hewan ini akan dalam waktu 1-2 bulan ke depan, mulai dilakukan uji hewan. Tentunya uji hewan sendiri kan kita juga harus mengecek efektivitasnya, sebelum sampai ke uji manusia. Dan juga yang harus diperhatikan, dan ini perlu menjadi pengetahuan publik juga, bahwa melakukan penelitian mengenai vaksin, itu kan berarti kita melakukan penelitian mengenai makhluk hidup sebenarnya. Karena yang namanya virus, sel, itu semua makhluk hidup. Dan makhluk hidup memang beda sama kita membuat mesin. Kalau membuat mesin, kita bisa menentukan waktunya lebih tepat, lebih jelas. Tapi kalau sudah makhluk hidup, tergantung reaksinya, tergantung bagaimana treatmentnya, kadang-kadang bisa di luar perkiraan. Artinya, saya tidak ingin menyampaikan gambaran pesimis, tapi kita juga harus realistis, objektif, melihat bahwa vaksin ini bukan sesuatu yang mudah. Ini justru sangat kompleks. Makanya tadi saya katakan, penyakit lain pun ada yang sampai hari ini belum dapat vaksinnya. Dan nanti kalau vaksinnya pun jadi, masih ada nanti lanjutan pertanyaannya, apakah vaksinasinya cukup sekali atau lebih dari sekali. Tergantung nanti pada efektivitas vaksin itu. Kemudian kedua, apakah vaksin untuk orang Indonesia beda sama orang Eropa, misalkan. Karena ada vaksin yang beda untuk suku bangsa atau untuk wilayah yang berbeda. Dan juga ada, apakah vaksinnya nanti harus dimodifikasi setelah sekian tahun, karena bermutasi virusnya. Itu seperti vaksin flu yang sudah ada saat ini, terutama di negara barat. Nah, kalau dilihat dari karakteristik COVID-19 di Indonesia, beberapa saat yang lalu kan Pak Prof Bambang, Pak Menteri, menyebut bahwa karakternya mirip-mirip lah dengan Wuhan. Betul. Apa itu 100% mirip atau bagaimana? Ya, jadi begini. Ada proses untuk mengetahui karakter dari virus yang disebut sebagai whole genome sequencing. Dan whole genome sequencing itu kemudian kita lakukan dan dikirimkan hasilnya ke bank data virus flu, yang namanya G-said di Inggris. Nah, si G-said inilah yang melakukan istilahnya klasterisasi. Maksudnya whole genome sequencing yang dikirim dari negara mana, kategori yang mana, itu masuk klasifikasi apa. Nah, saya ingat sekali bahwa, paling tidak dari yang dilakukan oleh lembaga Ekman, karena Ekman sekarang yang paling banyak mensubmit whole genome sequencing ke G-said, yang sudah 10, tapi saya ingat waktu masih baru 3, baru 3 yang awal, itu kategorinya kita belum ada kategori. Masih masuk kategori lain-lain. Others. Jadi tidak masuk 3 kategori yang sudah terdefinisi pada waktu itu. Nah, kemudian Ekman mengirimkan yang berikut-berikutnya sampai yang ke 10, dan kebetulan klasifikasi di G-said juga ditambah setelah mereka melihat whole genome sequencing yang datang dari berbagai negara. Satu negara itu ada yang sampai ratusan kirimnya, sampai ribuan. Ya, China dan India itu sudah sangat banyak. Indonesia mungkin relatif terlalu sedikit ya, tapi paling tidak sudah ada gambaran dari 10 yang disampaikan Ekman, 9 itu sudah dikategori, masuk kategori yang sama dengan yang Wuhan. Jadi karakternya mirip dengan yang Wuhan. Yang satu ini masih masuk kategori lain-lain. Nah, saya juga melihat yang disubmit oleh Erlangga, Universitas Erlangga di Surabaya, mereka submit 6 kalau nggak salah, itu ada 1 atau 2, saya lupa, yang lebih mirip yang Eropa malah. Ya, kategorinya masuk yang Eropa. Nah, jadi memang ada perbedaan, dan karena itu salah satu tugas berat lembaga Ekman, ya, kalau dalam mencari vaksin ini adalah bagaimana caranya supaya vaksin yang dikembangkan ini bisa, apa istilahnya, menangkal semua jenis virus yang mungkin beredar di Indonesia. Ya, disitulah pentingnya whole genome sequencing. Nah, kalau kita lihat kan tadi Pak Menteri mengatakan cepat, tapi juga efisien. Nah, cepat, efektif, oke. Cepat, efektif, dan mandiri. Tetapi cepat ini kan sendiri kan ada tolok ukurnya. Seperti kayak Rusia misalnya dengan Sputniknya itu hanya memerlukan uji klinis, taruhlah misalnya 2 bulan. Nah, itu kira-kira masuk akal nggak seperti kayak-kayak seperti itu? Istilahnya memperpendek durasi gitu, Pak Menteri. Ya, mungkin saya tidak dalam kapasitas ya untuk menjawab itu karena saya bukan ARIN-nya dan saya juga bukan regulatornya. Tapi yang pasti kita tunggu saja dari WHO bagaimana assessment mereka terhadap vaksin Sputnik ini. Betul sekali yang Anda katakan, paling tidak yang disampaikan Rusia kepada media, bahwa uji klinis mereka sangat terbatas. Nah, mungkin kita bisa ambil patokan uji klinis yang dilakukan oleh Sinovac. Mereka melakukan uji klinis tahap 1 dan 2 itu di China saja. Dan tahap 3-nya itu baru dilakukan di berbagai negara. Karena memang ada perbedaan antara tahap 1, 2, dan 3. Nah, pertama sebelum kita bicara tahapannya, bicara mengenai waktu. Mengenai waktu, kalau saya perhatikan, yang tahap ketiga Sinovac yang sedang diuji coba di Bandung, untuk warga dengan KTP Bandung, itu memang diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Nah, sebenarnya waktu dipercepat atau tidak ini, lebih kepada upaya untuk, apa ya, istilahnya kita ingin menangani pandemi ini lebih cepat dengan kondisi kedaruratan. Jadi, di Amerika itu sekarang, kan ada yang namanya Emergency Use Authorization. Jadi, obat, alkes, dan segala macam yang terkait COVID, itu banyak yang diberikan semacam, apa namanya, jalur cepat. Jadi, langsung diberikan ini, persetujuan, atau izin, tapi dinyatakan bahwa izin ini hanya berlaku selama pandemi. Ijin COVID, tidak berlaku untuk sesudahnya, atau tidak berlaku untuk penyakit lain. Jadi, mereka hanya mau melakukan itu karena untuk COVID, dengan kondisi kedaruratan. Nah, kondisi itulah yang mungkin juga melatar belakangi kenapa yang uji klinis tahap ketiga itu 3 bulan. Karena sebenarnya uji klinis tahap ketiga itu kan intinya ingin mengecek tadi efikasinya terhadap orang. Orang yang menjadi relawan. Apakah benar setelah dia mendapatkan vaksin, dia mempunyai daya tahan tubuh. Nah, karena itu wajar kalau mereka misalkan diambil swab testnya atau rapid test, karena mereka harus dimonitor. Dan mereka harus dicek juga apakah ada side effect. Setelah disuntik, apakah beri demam, ataukah ada gejala lain yang terjadi karena disuntik tadi. Nah, itu proses yang tentunya kalau memang dianggap mungkin dipercepat, karena yang saya tahu ya kalau di Indonesia, biasanya uji klinis vaksin ini standarnya EGMAN yang diketahui dari Bepom itu 6 bulan per tahun. Terutama tahap 1 dan tahap 2. Itu 6 bulan. Ini kalau dalam konteks Sinovac itu sepertinya diperpendek menjadi 3 bulan. Kalau misalnya Sinovac ternyata bisa melakukannya dan dianggap hasilnya memuaskan, tentunya kami juga akan bicara dengan Bepom, apakah nanti uji klinis untuk vaksin merah putih tetap 6 bulan seperti biasanya atau bisa 3 bulan seperti Sinovac. Nah, mengenai tahapannya mungkin kalau yang tahap 1 itu lebih fokus kepada keamanan dari vaksinnya. Jadi artinya vaksin itu tidak menimbulkan side effect atau penyakit lainnya. Nah, ini biasanya kalau fase 1 itu 3 bulan untuk COVID ya, untuk COVID-19. Karena kalau vaksin biasa itu tahap 1 saja itu sudah butuh waktu 1-2 tahun. Kalau ya vaksin lain. Nah, kemudian fase 2 ini sudah mulai random. Random, kemudian disguise ya, tersamar, dan menggunakan kontrol placebo terhadap penerima yang jumlahnya sudah ratusan. Kalau yang pertama jumlahnya masih tanggal terbatas, yang kedua sudah ratusan dan pakai placebo. Placebo jadi artinya vaksinnya bong-bongan. Anda soalnya dipaksin padahal enggak. Sehingga bisa dibedakan nanti mana yang dapat vaksin beneran, mana yang dapat placebo. Artinya bagaimana daya tahan tubuhnya terbentuk. Nah, untuk fase kedua ini, biasanya itu 2-3 tahun, biasanya. Tapi untuk COVID-19 bisa sampai 8 bulan. Ini pun relatif panjang. Dan saya yakin yang China itu tidak sampai 8 bulan untuk tahun 2. Nah, tahap ketiga, ini kembali lagi random. Artinya kerelawannya tidak, pokoknya diambil orang yang dianggap memenuhi syarat saja. Tidak spesifik si A, si B. Tapi relawan yang sehat, relawan umur sekian, dan seterusnya. Kemudian double blind. Kembali lagi dengan kontrol placebo, penerimanya sudah ribuan. Nah, ini sudah melihat baik keamanan maupun efekasi tadi. Keberhasilannya. Nah, biasanya ini 2-4 tahun. Biasanya. Untuk COVID, nah ini menarik. Fase 3 ini akan digabungkan dengan fase 2. Jadi total 8 bulan. Antara 2 dengan 3. Jadi kalau disandingkan, itu berarti fase 1-3 bulan, fase 2-3 di total itu 8 bulan, berarti butuh 11 bulan. Dan ini tampaknya ada kemungkinan Bepom mudah-mudahan bisa juga memungkinkan tahapan uji klinisnya ini diperpendek. Yang penting kita tetap pada, yang penting yang tidak boleh dikorbankan adalah jumlah respondennya, jumlah resipiennya. Tidak boleh syaratnya ribuan, mintanya cuma ratusan. Atau syaratnya ratusan, mintanya cuma puluhan. Jadi kita tetap menjaga semuanya, cuma periode waktunya. Memang artinya, monitor kita terhadap para penerima itu menjadi terbatas ya di waktu 3 bulan atau 6 bulan sesuai nanti bagaimana keputusan Bepom. Kenapa bisa kemudian bisa dipercepat yang mestinya 1 tahun menjadi 1 sampai 2 tahun misalnya, kemudian bisa hanya menjadi 4 bulan, 3 bulan ini. Ini faktor paling penentunya apa? Ya, kembali lagi ini adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk menyelesaikan pandemi. Mungkin yang perlu diperhatikan, ada perbedaan antara COVID-19 dengan penyakit-penyakit lain atau wabah lain yang yang sudah atau sedang dicari vaksinnya. Misalkan gini, kita ambil yang mudah misalkan, malaria dengan COVID. Nah, COVID ini masalahnya melanda seluruh dunia. Ini pandemi global. Kalau malaria, hanya terjadi pada daerah tertentu di Indonesia. Sudah banyak-banyak lagi malaria di berbagai tempat di dunia. Tapi masih ada di Indonesia dan mengena pada orang-orang tertentu. Ya, terutama orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Sehingga, ya, artinya untuk mencari, misalkan ya, kita membuat vaksin malaria, ya, pertama, urgensinya, apakah kita lebih baik cari vaksin atau fokus kepada obat? Karena kan orangnya lebih terbatas nih, kalau malaria. Dan obat malaria sudah ada. Ya, pil kina, klorokin, itu kan obat malaria. Sehingga penelitiannya lebih ke obat. Sama dengan SIV AIDS. SIV AIDS, ya, kita ngomong agak blan sedikit. Kalau COVID kan menyebarnya gampang sekali, ya. Saya ketemu Anda, kita nggak pakai masker, kita mungkin bisa saling menginfeksi, ya. Saling keluarkan, ya. Hanya dengan droplet, kan. Sedangkan SIV AIDS kan, ya, mohon maaf, itu karena ada hubungan seksual atau karena transkursi darah, ya. Jadi ada kontak fisik yang benar-benar fisik, ya. Atau bisa juga dari ludah, ya. Dari penderita AIDS, ya. Tapi kan Anda hanya terancam AIDS kalau ketemu penderita AIDS. Kalau ini kita ketemu berdua, dua-duanya sehat, tapi kita bisa, salah satu dari kita OTG, ya. Nah, jadi artinya, memang untuk SIV AIDS, karena kondisinya seperti itu, lebih baik fokus ke obat, ya. Tidak ke vaksin, ya. Nah, kalau untuk yang lain, misalkan kayak vaksin polio, ya, atau cacar yang diberikan kepada anak-anak, itu kan untuk membuat kita kebal, punya daya tahan tubuh, ya. Untuk sepanjang hidup, ya. Apakah ada pandemi polio? Tidak ada, ya, mungkin dulu ada, tapi sekarang ini kan tidak ada, ya. Tapi kita tidak mau anak kita terkena polio, karena polio masih ada, ya. Cacar yang sudah hilang di dunia. Polio masih ada, misalnya. Sehingga kalau ada vaksin. Nah, vaksin polio, otomatis tidak apa-apa, waktu risetnya panjang. Karena memang ini untuk seumur hidup. Sedangkan vaksin COVID ini, benar-benar untuk, istilahnya kita, ya, seperti Anda harapkan, benar-benar bisa menyelesaikan pandemi, gitu. Jadi ada perbedaan tujuan dan ada perbedaan karakter yang membuat akhirnya ada kemungkinan, ya, dengan emergency use authorization juga, bahwa uji klinis vaksin itu diperpendek selama, tadi sekali lagi, selama tidak mengorbankan jumlah sampel dan bagaimana sampel itu di-treatment, ya. Sampel itu mendapatkan treatment. Nah, kalau dalam situasi seperti sekarang ini kan, ketika masyarakat sedang dilanda ketidaksabaran untuk menemukan obat atau vaksin, ya, apalagi vaksin, maka muncullah sejumlah spekulasi yang berkembang di masyarakat. Misalnya ada pengakuan telah menemukan obat COVID dari herbal, dan seterusnya, dan seterusnya, tanpa kita ketahui bagaimana proses uji klinisnya. Nah, terhadap seperti ini, bagaimana sikap Gemen Ristek, Pak Menteri? Ya, tentunya kami dengan wadah konsorsium riset dan inovasi COVID, juga selain vaksin, ya, juga berupaya mengembangkan atau mencari obat, ya. Nah, obat atau terapi, lah, ya. Nah, saat ini yang kita sedang lakukan, untuk terapi itu namanya terapi plasma atau plasma convalescent, ya. Dan tentunya, memang ini membutuhkan waktu untuk kita memastikan bagaimana sebaiknya plasma darah ini oleh, dari pasien yang sembuh, diberikan kepada pasien yang sedang sakit. Ya. Tentunya, namanya uji klinis, itu adalah suatu keharusan. Nah, kalau kita ingin mengklaim bahwa obat atau terapi tersebut khusus untuk COVID-19, ya. Nah, ini juga berlaku untuk obat atau suplemen, ya. Tentunya kita memahami bahwa kita punya potensi biodiversitas yang luar biasa. Obat herbal kita pasti punya kapasitas, punya, apa, hasil yang juga luar biasa. Ya. Nah, yang pasti adalah adalah setiap obat herbal atau suplemen itu harus dapat izin Bepom dulu. Untuk apa? Untuk keamanannya. Ya. Jadi, bisa saja kita mengklaim itu adalah suplemen, tapi yang penting ada izin Bepom bahwa suplemen ini aman. Nah, kalau kita ingin mengklaim suplemen ini aman dan manjur untuk COVID-19, maka berkahapan berikutnya, setelah dapat izin Bepom untuk keamanan, harus minta izin Bepom lagi untuk COVID-19-nya. Disitulah uji klinis menjadi diperlukan. Dan Bepom yang nanti akan memberi izin uji klinisnya juga, ya. Karena uji klinisnya nggak bisa dilakukan sembarangan. Ada protokolnya. Dan protokol uji klinis, setelah saya ikuti yang sedang kita kembangkan, ya. Kita sedang mengembangkan suplemen herbal, ya. Khususnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19, atau bisa menyembuhkan untuk yang ringan. Ya, pastinya yang terkena COVID-19, tapi dengan gejala ringan. Ini pun membutuhkan uji klinis, ya saya ingat, misalnya di rumah sakit Fisma Atlet. Kenapa? Karena rumah sakit itu kan menangani khusus COVID-19. Kedua, butuh 90 orang. Harus ada bukti dari 90 orang yang mengalami, yang menjalankan uji klinis tersebut. Dan 90 orang itu nggak berarti anda rekrut 90 orang itu selesai. Pengalaman uji klinis yang kemarin di Fisma Atlet itu, ada yang sudah direkrut, bahkan sampai 10 orang, 10-10-nya gugur. Karena dia tidak bisa ini, tidak bisa memenuhi disiplin dalam uji klinis tersebut. Terpaksa kita keluarkan, tapi kita harus cari lagi 10 orang penggantinya, untuk memenuhi syarat 90 orang tersebut. Dan kita dalam uji klinis harus dapat ethical clearance, dari rumah sakit, dari fakultas kedokteran, kemudian juga melibatkan persatuan dokter. Bukan idinya, tapi persatuan dokter ahli paru, misalkan. Karena kita ingin yakin bahwa suplemen ini memang cocok untuk COVID-19. Jadi artinya uji klinis adalah suatu keharusan kalau kita ingin mengklaim COVID-19. Kalau kita hanya sekedar bilang, kita punya suplemen untuk menikahkan daya tahan tubuh, maka itu tidak perlu uji klinis. Uji lab dan izin Bepom untuk keamanan dari suplemen atau obat tersebut. Baik, Nana. Tadi di awal-awal, Pak Menteri mengatakan tentang bahwa kita cukup punya banyak ahli-ahli, tenaga riset, dan sebagainya. Bahkan di antaranya, diaspora Indonesia ada yang terlibat dalam sejumlah riset vaksin di negara lain. Nah, mereka ini sebetulnya memang sengaja di mewakili Indonesia atau atas inisiatif sendiri-sendiri? Ya, yang saya tahu itu karena mereka memang kebetulan ada yang sedang menyelesaikan studi S3 di universitas di Inggris yang kebetulan memang kahliannya terkait dengan pengembangan vaksin dan kebetulan universitasnya atau jurusan tempat dia berada memang dilibatkan dalam pengembangan vaksin. Sehingga sebagai salah satu yang punya kualifikasi, dia berpartisipasi. Ada juga yang memang karirnya di luar negeri, di universitas, apakah di Inggris atau di Amerika, yang kebetulan ikut di dalam pengembangan vaksin. Jadi bukan istilahnya dikirim atau didelegasikan oleh Indonesia, tapi mereka memang di sana karena keahliannya dan karena ikatan terhadap institusinya yang kebetulan terlibat dalam pengembangan vaksin COVID. Tetapi yang dilakukan oleh Ekman, misalkan, Ekman sendiri tentunya juga punya beberapa hubungan luar negeri yang mungkin nanti akan kita eksplor untuk pengembangan vaksin dengan platform-platform yang berbeda. Supaya kita barangkali bisa menemukan vaksin yang lebih cepat dan juga efektivitasnya juga memenuhi syarat. Jadi kalau vaksin merah putih nanti uji klinisnya tentu saja di Indonesia lah ya? Di Indonesia pasti, di Indonesia. Dan tentunya kita juga mentargetkan. Indonesia ini kan kelebihannya karena kita punya berbagai macam suku dan juga ada ras yang berbeda. Nah inilah yang seharusnya menjadi sasaran dari uji klinis ini. Kenapa Indonesia juga banyak diminati? Karena salah satunya selain penduduk besar, market yang besar pastinya untuk produsen vaksin, tapi juga karena ciri khas masyarakatnya yang membuat ya kita ingin vaksin yang bisa efektif buat semua orang. Sehingga dengan perbedaan suku, latar belakang, ras dan segala macam, mudah-mudahan ini bisa membuat vaksinnya menjadi lebih tepat sasaran. Ya, nah ini terakhir Pak Menteri. Kan beberapa saat yang lalu Pak Menteri menyatakan kira-kira Indonesia ini sampai saat ini masih menyampingkan riset dan inovasi. Maksudnya apa itu Pak Menteri kira-kira yang? Ya, artinya kebutuhan akan riset dan inovasi di Indonesia, terutama sebelum pandemi ini, boleh dibilang belum menjadi urgensi, belum menjadi prioritas. Riset dan inovasi itu lebih karena ya memang ada sekelompok ya apa, ahli yang memang apa, punya interes untuk melakukan riset, kemudian ada sebagian lagi talent yang bisa mengembangkan inovasi. Jadi sifatnya lebih karena individual driven. Padahal harusnya riset dan inovasi itu masuk dalam kerangka besar pembangunan nasional. Artinya ya kita melakukan riset dan inovasi harus jelas tujuannya apa. Nah bagi saya tujuan paling penting adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan itu terjawab ketika COVID, kebutuhannya langsung terpetakan dengan jelas, di mana sebelumnya kebutuhan itu tidak pernah dibuat di Indonesia. Segalanya langsung diimpor. Berarti kita memang tergantung pada ALKES 94 persen, bahan baku obat 95 persen. Nah padahal dengan penduduk Rp290 juta, semuanya ingin sehat, tentunya rawan sekali kalau kita bergantung kepada impor demikian besar. Nah menurut saya inilah saatnya riset dan inovasi dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut. Jadi bukan katanya sekedar kita merakit, tapi kita juga bisa mengembangkan alat kesehatan sendiri, test kit sendiri, demikian juga obat khususnya obat modern asli Indonesia atau yang kita kenal sebagai obat herbal, supaya nantinya Indonesia bisa mengatasi permasalahan kesehatan dengan kemampuan sendiri. Bukan mengatasi permasalahan kesehatan dengan mengeluarkan devisa yang terlalu besar. Jadi sumber daya sudah ada, tinggal bagaimana menggerakkan sumber daya itu kira-kira begitu. Dan sumber daya dan menciptakan namanya ekosistem. Agar riset dan inovasi itu bisa berjalan lancar, dan ekosistem itu tidak hanya mencakup penelitinya, tapi juga mencakup industrinya yang nantinya memproduksi dalam jumlah massal, dalam jumlah besar, dan juga melibatkan pemerintah, terutama regulator. Misalkan di kesehatan ya regulatornya dua, Kemenkes atau Bepom, kita ingin kedua regulator itu juga suportif, mendorong lahirnya inovasi baik di Alkes maupun di obat. Nah peran masyarakat di mana? Peran masyarakat adalah sebagai final user. Dan masyarakat kebutuhannya itu kan bisa dibaca oleh industri. Yang pertama kali mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu pastilah dunia usaha ya, baik swasta maupun BUMN. Nah mereka lah yang kemudian kita harapkan, menyampaikan apa kebutuhan masyarakat itu kepada penelitian, sisi penelitian. Di sisi penelitian juga ada masyarakat, karena yang namanya hasil inovasi tidak semuanya datang dari perbuan tinggi atau lembaga penelitian saja. Ada yang datang dari perusahaan swasta, ada yang datang dari hasil temuan individu atau pribadi. Karena salah satu tugas kami juga adalah memfasilitasi kalau ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh individu. Supaya bisa lebih diatur dan lebih bisa difasilitasi agar bisa diproduksi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Menteri, Prof. Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mudah-mudahan target kita untuk memiliki vaksin merah putih bisa terrealisasi dengan cepat, kemudian juga efektif, lalu mandiri tadi sebagai yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan kita benar-benar menjadi bangsa yang sehat, sehingga ujung-ujungnya ekonomi kita bangkit lagi dan Indonesia akan menjadi maju. Negara-negara maju sebagaimana yang kita impi-impikan. Terima kasih Pak Menteri, Prof. Bambang Brojonegoro. Baik, terima kasih. Sobat Medkom tak terasa sudah lebih dari 30 menit. Saya berbincang dengan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dengan sangat detail dan lengkap tentang bagaimana upaya kita ikhtiar bangsa kita untuk menemukan vaksin. Jangan lupa like, share, subscribe, juga ketuk notifikasi lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat dari Medkom.id maupun dari website medkom.id. Saya akan kembali menjumpai Anda pekan depan dengan tema yang berbeda, dengan sosok yang berbeda pula. Saya Abdul Kuhar Mohon pamit, sampai jumpa.